Intro DPD-ELDI Kota Jayapura selenggarakan sosialisasi sensus berduduk 2020 Acara ini dibuka wakil wali kota Jayapura Rustan Saru di kompleks Masjid Alman Surin Wamena Dalam kesempatan itu hadir Badan Pusat Statistik atau BBS Kota Jayapura beserta jajaran Pemkot Jayapura Pengurus DPD, PC, dan PAC LDI Kota dan Kabupaten Jayapura Serta tokoh-tokoh masyarakat setempat sebanyak 408 orang Dalam pembukaannya, wakil wali kota Rustan Saru memberikan apresiasi kepada LDI Karena sudah mendukung program pemerintah melalui sosialisasi sensus penduduk Mari kita dukung ini di negara tadi Dan mudah-mudahan saya ditampakkan oleh kesehatan di bulan program kepada kita Kalau kita tahu, ya, agar aktif terjabat Saya bangga dengan LDI Kenapa? Saya baru memasak di pilih tangan Saya lihat banyak-banyaknya, seharusnya botok plastik tidak Betul ya? Botok plastik Bahwa perintah wali kota Dijuti wali kota Sehingga keluarga, kalau kepada mana, bawa tablet Kepala BPS kota Jayapura, Sutio juga mengucapkan terima kasih kepada LDI kota Jayapura Sebagai ormas pertama yang menyelenggarakan sosialisasi Ia berharap kegiatan tersebut menjadikan LDI sebagai pionir kegiatan serupa di kabupaten lain 24 negara kita memiliki satu data terpendudukan yang lebih baik Tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan LDI Ketua DPD LDI kota Jayapura Sutrisno menjelaskan Sosialisasi sensus penduduk 2020 tersebut diadakan Agar warga di kota Jayapura dapat berpartisipasi secara aktif dan langsung Sensus penduduk di Jayapura pada tahun 2020 diadakan secara online Sensus penduduk online dimulai pada tanggal 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020 Sedangkan sensus wawancaranya mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2020 Kita bangun sampai keluarga, sampai anak-anak kita, sampai tingkat dan yang kecil Acara tersebut merupakan wujud kontribusi, karya dan komunikasi atau 3K LDI Yang secara aktif membantu pemerintah dalam berbagai bidang Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh